Intro Di dunia ini kita hidup bersama-sama dengan makhluk entah itu harimau, kura-kura, atau buaya seperti pacar kalian. Intro Tetapi terlepas dari itu semua, manusia diciptakan dan dilahirkan di dunia ini untuk menjaga lingkungannya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita rasakan, seperti menyediakan udara yang baik, air, tempat tinggal, hingga memberikan iklim bagi kita semua. Namun, sangat disayangkan banyak sekali oknum-oknum yang merusak lingkungan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka dari itu, peran pemuda sangat dibutuhkan dalam masalah ini untuk memulai langkah dan melestarikan gerakan gogreen Karena para generasi mudalah yang nantinya akan mengambil kehidupan di masa yang akan datang. Lalu, pertanyaannya, apa itu gogreen? Gogreen adalah tindakan penyelamatan bumi, yang saat ini mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat dari gaya hidup manusia itu sendiri. Gerakan gogreen merupakan upaya untuk mengembalikan kenyamanan alam dan melakukan kegiatan-kegiatan yang meramah lingkungan agar fungsi alam tetap terjaga dengan baik dan merawat bumi dari kerusakan. Dikutip dari ITS News, Indonesia gogreen juga menghadirkan perwakilan dari Komunitas Organik Indonesia atau KOI yang berfokus pada produk organik yang dihasilkan. Ada tiga prinsip gogreen yang harus kita ketahui dan kita lakukan, yaitu Yang pertama adalah RIDUS RIDUS merupakan tindakan penghematan sumber daya energi yang juga dapat berarti pengurangan pemakaian benda tertentu untuk mengurangi produksi sampah. Yang kedua yaitu RUZ Tujuan yang sama seperti RIDUS, RUZ juga merupakan pemanfaatan kembali barang-barang yang lama. Barang-barang tersebut jangan langsung dibuang, tetapi perlu diseleksi kembali. Jika masih ada barang yang berfungsi dengan baik, maka sebaiknya dimanfaatkan kembali. Sebagian orang mungkin kurang suka melakukan hal ini karena terkesan tidak berkelas. Apalagi jika dibandingkan dengan nama tren-tren yang terus menurus berubah, namun RURUS barang-barang lama akan memberikan keuntungan yang ganda. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, kita tentu akan lebih hemat karena tidak perlu membeli barang baru. Dan yang terakhir yaitu RISEL RISEL berarti mendaur ulang sebuah barang sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Barang-barang yang bisa didaur ulang biasanya merupakan barang bekas yang sebenarnya sudah dianggap sebagai sampah. Nah, itu adalah prinsip Gold Green. Selanjutnya, Mimin akan jelaskan ke kalian cara menerapkan Gold Green. Nah, ada beberapa cara penerapan Gold Green yang dapat kita lakukan, yang diantaranya yaitu memilah sampah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk Gold Green adalah mengurangi sampah plastik. Misalnya kantong belanja, sedotan, wadah, botol minuman, dan sebagainya. Perlu kamu ketahui bahwa ketersediaan ayat di bumi tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang sangat tinggi. Tujuan adanya gerakan Gold Green ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekosistem semua makhluk hidup di bumi. Kesimpulannya, ayo bersama-sama kita terapkan prinsip Gold Green dalam sehari-hari. Mulailah dari hal yang paling sederhana, seperti beralih ke penggunaan botol minuman yang ramah lingkungan dari eger, handuk minimalis sebagai pengganti tisu, dan eger equipment lainnya. Sekian dari saya, wablahumafik ila aku amitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax